Intro Letak geografis dan topografis yang beragam, jumlah tenaga pengajar yang terbatas, serta jumlah peserta didik sedikit dan peningkatan mutu, menjadi alasan penting pemerintah untuk segera mencari alternatif solusi. Apabila jumlah peserta didik sedikit, hal ini akan menghambat perkembangan sosial anak. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menghambat aspek-aspek lainnya. Selain itu, jika rasio peserta didik dengan guru kecil, akan membuat sekolah tidak efisien, sehingga akan berdampak pada alokasi dana peningkatan mutu pendidikan. Pembelajaran kelas rangkap merupakan satu bentuk pembelajaran dua kelas atau lebih oleh seorang guru dalam satu ruang kelas. Praktik selama ini, guru mengajar dari satu kelas ke kelas lain secara bergantian. Ini yang akan disampaikan kepada bapak-ibu guru dan juga wali-wali serta komite sekolah. Jangan disampaikan. Kelas 5-6 juga berharap membuat seperti ini. Anak-anak sekalian, setelah ini kalian memasuki kelas, sudah ada nama masing-masing dari kalian di meja kelompoknya. Silahkan masuk. Kita sudah punya kotoran belajar kan? Nah, sekarang silahkan kamu baca kembali kotoran belajar yang telah kalian buat. Anak-anak, setelah ini kalian silahkan lepas nama yang ada di meja kalian masing-masing. Nah itu, letakkan di kolom mejanya. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran di kelas 3 yaitu menjelaskan kiri-kiri khusus yang ada pada hewan. Dan di kelas 4, menjelaskan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Siapa yang tahu jiri-jirinya kucing? Saya, Pak. Ya, ini? Kugunya tak jambat. Kalau makanannya kucing, apa? Saya, Pak. Ya, Jo? Tikus, Pak. Oh, tikus. Oh, tikus ya? Jadi, kucing. Makan apa, Jo? Tikus. Seandainya tikusnya mati. Kira-kira apa yang terjadi? Kucing makan mati, Pak. Tidak bisa makan tikus lagi. Kucingnya mati karena tidak bisa makan tikus. Nah, anak. Ini Pak Guru ada lembar kerja untuk kalian. Silahkan kalian perhatikan. Lalu, baca apa yang telah Pak Guru berikan tadi. Karena, untuk menerjakan lembar kerja nomor 2, Silahkan kalian boleh membaca di buku yang kalian bawa. Kalau yang tidak tahu, boleh bertanya ke kakak kelasnya. Sekarang, kalian bisa menerjakan lembar kerja nomor 3, Setelah ini, kalian langsung menuju ke halaman sekolah. Permainan kita kali ini adalah Aku Makan Apa? Atau Saya Makan Siapa? Ayo, jangan salah makan. Aku makan, aku makan. Paling memakan ya? Iya. Pohon, memakan. Kalau sudah, setelah ini kita langsung kembali ke kelas lagi. Nah, anak-anak, agar kalian lebih mengerti lagi tentang rantai makanan, kita akan mengerjakan lembar kerja. Ini, kalian pajak di papan pajangannya masing-masing, disini ada tiga papan pajangan. Nah, bagus, tiba-tiba, sekarang kita berkunjung ke pameran temanmu yang lain. Nafi, ini tumbuhan apa? Oh, itu tumbuhan rumput. Apa makanannya? Makanannya air, mineral, dan vitamin. Oh, yang mana? 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 Ada tugas individu. Yang kelas tiga, mencari gambar yang ada di meja kalian, ditempelkan di sebelah kanan. Sedangkan yang kelas 4, pilih salah satu gambar Lalu tepil Setelah itu deskripsikan gambar tersebut Yang kelas 3, kalau ada cerita Tanya kita ke tata kelasnya ya Ada cerita, ada cerita Tidak Yang ini sana Sekarang kita selalu ini adalah Memanjang di tempat pajangannya masing-masing Yang kelas 3 di sebelah sini Yang kelas 4 di sebelah sini Baiklah anak-anak Kalian tadi sudah belajar tentang lantai makanan Terus sudah melibang pajangan kalian Dan tadi ada beberapa pajangan yang lupa gelapati Itu penulisannya Memulai kalimat yang pertama itu harus berbesar Untuk tugas di rumah Yang kelas 3 Menyebutkan diri khusus dan fungsinya Pada hewan yang ada di sekitamu Untuk tugas di rumah yang kelas 4 Membuat rantai makanan Hewan-hewan yang ada di lingkunganmu Silahkan kalian boleh menggambar Mengisinya dengan gambar Atau yang tidak bisa gambar Membuat tulisannya saja ya Terima kasih telah menonton!